Selanjutnya, sedara dari sejumlah petani di Jember, Jawa Timur, diresahkan dengan peredaran pupuk yang diduga palsu. Setelah pemakaian pupuk yang diduga palsu itu, tanaman menjadi kuning, gerdil, dan juga rusak. Peredaran pupuk jenis NPK Ponska yang diduga palsu terjadi di Jember, Jawa Timur. Salah satunya di desa Candijati, kejamatan Arjasa. Kemasan pupuk asli dan yang diduga palsu mirip. Begitu juga dengan tekstur butiran pupuk. Namun, warna pupuk yang diduga palsu terlihat lebih pudar dan lebih mudah hancur dibanding pupuk asli. Pupuk yang diduga palsu juga tidak larut dengan tanah, meskipun telah ditabur lebih dari 7 hari. Petani membeli pupuk NPK Ponska yang diduga palsu dari pedagang keliling seharga Rp150.000 per sak 50 kg. Lebih murah dibanding NPK Ponska non-subsidi dengan harga di kios resmi, yaitu Rp750.000. Akibat pemakaian pupuk yang diduga palsu tersebut, tanaman jagung petani menjadi menguning, rusak, dan kerdil tidak sesuai usia normalnya. Ini rusak ini, tanaman jagungnya kuning-kuning ini. Kenapa itu, Pak? Ya, pupuknya itu tidak mempan itu. Pakai pupuk apa itu, Pak? Pupuk boska, katanya. Beli dari mana, Pak? Eceran itu orang-orang yang jalan-jalan itu. Berapa harganya, Pak? Rp150.000. Persat. Untuk memastikan, himpunan kerukunan tani Indonesia Jember akan melakukan uji laboratorium pada pupuk yang diduga palsu. Petani juga diimbau agar tidak mudah percaya dengan pedagang keliling yang menawarkan pupuk dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau yang diduga aspal itu, harga poskanya hanya sekitar Rp150.000-Rp170.000 persat. Sedangkan petani untuk membeli yang non-subsidi, Ponska non-subsidi, NPK itu harganya Rp750.000 persat. Ini yang sangat menyakitkan petani. Kenapa? Dari disparitas harga yang dunggi itu, akhirnya apa? Petani asal beli pupuk. Walaupun ternyata mereka menyesal. Ternyata pupuknya tidak sesuai dengan harapan. Terbatasnya pupuk bersubsidi dinilai menjadi salah satu alasan yang membuat petani tergiur tawaran pupuk yang lebih murah, namun diduga palsu. Sebagian petani memilih beralih ke pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan.